Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari PP27 akan mempraktekan Praktek coaching dengan model TIRTA Pada sesi pertama kami akan dibagi dalam 3 peran yang berbeda Coach yaitu Ibu Fika Buji Padila Coach yaitu Ibu Fika Buji Padila Dan saya sendiri sebagai pengamatan Kristian Gesang Untuk kasus pada sesi pertama akan saya bacakan Kami akan mengambil kasus 2 pada sesi pertama Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru Guru tersebut membuka respri pad dan sebagian pesanan murid di kelas Mengikuti les buruk tersebut kecuali murid tersebut Murid tersebut rasa tidak nyaman ketika guru seni sering menyilir murid yang tidak mau ikut les buruknya Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil Para murid yang mengikuti les buruk tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut Bagaimana cara Anda menghadapi hal seperti ini Baik silahkan kita mulai pada coaching sesi pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik ibu sehat Ibu bagaimana kabarnya? Ya Alhamdulillah sehat Kamu kenapa si biar saatnya? Tidak ada bareng dengan teman-teman kamu yang lain? Aku tuh lagi ada masalah bu Ada sedikit kurang nyaman gitu Dengan kelasnya bu Eka begitu bu Kenapa kan dia nyaman? Iya jadi Saya kan gak ikut les kripat di bu Eka Kemudian di kelas bu Eka itu Sering nyindir-nyindir gitu Jadi saya tuh merasa minder Karena saya gak ikut les Kemudian nilai saya juga Jelek bu Jadi sepertinya tidak adil banget gitu Atau karena saya gak ikut les kripat Terus jadi nilai saya jadi jelek begitu bu Jadi saya tuh merasa Gimana kita belajar sama bu Eka itu kurang nyaman banget Gimana kita belajar sama bu Eka? Lalu apa yang mau ngulakan? Yang akan saya lakukan mungkin alas saya ngobrol dengan bu Eka Berdiskusi dengan bu Eka Alasan saya kenapa gak ikut les Kemudian kenapa nilai saya tuh selalu jelek Terus Apa karena saya tidak ikut les Apa gimana gitu bu? Rencana kamu berbahasa seperti apa? Untuk rencana saya maksudnya bu? Iya Rencana kamu berbahasa seperti apa? Apa yang akan kamu lakukan? Iya Yang saya lakukan itu tadi bu Saya itu akan Saya tuh pengen ngobrol banget sama bu Eka Tapi ada sedikit takut juga bu Nanti bu Eka marah gak gitu ke saya Kalau saya nanti ngobrol Ini saya kan gak ikut les itu kan Gak ada alasannya kenapa gitu Terus Kalau bisa bu Eka itu Jangan lakukan Sindir-sindir saya gitu Jadi Saya juga jadi merasa gak enak Jadi gak nyaman bu Jadi gak fokus juga belajarnya gitu Jadi saya pengen ngobrol Saya kan gak ikut les itu kan Karena Waktu saya juga berbenturan Saya kan sekolah siang Sekolah DTK Sekolah agama Itu kan jadwalnya les Bu Eka itu kan Pas kebetulan Dengan jadwal sekolah DTK saya gitu Jadi saya tuh pengen Ngobrol Mudah-mudah ngobrol Ada resolusi gitu Apakah kamu sudah Anggol sama bu Eka nya Sudah berapa Komunikasi dengan bu Eka Belum bu Saya tuh ragu-ragu gitu Takut-takut-takut Bu Eka marah Apa gimana gitu loh bu Nanti makanya Terima kasih Bu sudah mau Jadi teman surhat saya Nanti mudah-mudahan Ibu juga bisa bantu saya Untuk menyelesaikan Masalah ketidaknyamanan saya Di kelas Dengan pelajaran bu Eka Menurut saya Apakah cukup Mengenai komunikasi Dengan bu Eka saja Atau menelan yang akan saya lakukan Nah Nanti Sebenarnya Ada beberapa Yang akan saya lakukan Bu Selain saya nanti berkomunikasi Berdiskusi dengan bu Eka Saya juga nanti akan Minta kepada teman-teman saya Yang ikut les Untuk mengajarkan saya Pelajaran yang diberikan oleh bu Eka Di les tripat itu Supaya nanti saya gak ketinggalan Di kelas Sama pelajaran bu Eka Itu rencana saya Dengan teman-teman saya Kira-kira Kapan 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 Kalau untuk ke teman saya Saya itu sudah Sudah ngobrol bu Kalau ke teman saya Tolong dong Ajarin saya Apa yang sudah kamu pelajari Di les tripatnya bu Eka Gitu Itu sudah saya Sudah saya ngobrol Cuman memang belum terlaksana aja Jadi Kemungkinan mudah-mudahan Nanti besok Atau lusa Saya Mau main ke teman Teman saya Ke Ke Eka Kodri Gitu Mudah-mudian Dia juga Mau Tapi Keliatannya Mau Dan Supaya Nanti Saya Kan Bisa Belajar Banyak Dari 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 Terus Saya Berharap Nanti Saya Tidak Ketinggalan Belajar Di Kelas Baikan Gitu Yang Tidak 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 Mengatasi Permasalahan Ini Iya Bu Itu Untuk Mengatasi Dia Nanti Nilai Saya Itu Biar Nantinya Nggak Jelek Gitu Jadi Saya Nggak Ada Anggapan Kok Nggak Adil Gitu Memang Memang Mungkin Dari Dari Saya Benar 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 Ketinggalan Pelajaran Mereka Gitu Saya Berharap Nanti Nilai Saya Akan Baik Lagi Bukala Saya Buat Lagi Bukala Juga Nanti Mau Minta Tolong Sama Ibu Nanti Tolong Saya Apa Namanya Di Fasilitasi Gimana Si Ya Ibu Jadi Penengah Masalah Saya Dengan Bu Eka Saya Takut Loh Bu Eka Galak Takut Nanti Saya Belum Apa Disemprot Lagi Bu Jadi Kalau Sama Ibu Nanti Ibu Bisa Ngomong Sama Bu Eka Gitu Jadi Nanti Saya Tidak Nyaman Itu Karena Begini Yang Tadi Saya Ceritakan Karena Saya Tidak Ikut Les Karena Nilai Saya Jelek Jadi Mudah Mudah Nanti Bu Eka Ada Solusi Gitu Bu Nanti Saya Minta Bantu Ibu Mau Ya Bu Ya Ibu Nanti Itu Akan Dibantu Bu Akan Bantu Untuk Pasir Dari Namun Untuk Tertengah Dengan Ke Berkomunasi Dari Dari Sebenarnya Masa Tidak Salah Dari Selam Ibu Apa Dari Mbak Kau Cik An Ibu Kayaknya gitu aja Jadi hambatannya itu Paling yang hambatan Yang saya rasakan Itu Sebenarnya pengen dari dulu Pengen ngobrol sama Bu Eka Tentang masalah ini Cuman kebetulan ada ibu yang mau dengerin Surah saya Jadi mudah-mudahan Nanti Melalui ibu Saya ibu bantu Saya nanti bisa berdiskusi sama Bu Eka Kemudian nanti apa yang saya inginkan Bisa tercapai gitu Biar saya lebih nyaman lagi Belajar di kelasnya Bu Eka Gitu loh Bu Ya Semoga hari-hati Kamu dapat berkualitas Dengan dengan Eka Dan kamu juga Dapat Terima kasih Jangan terima kasih Jangan terima kasih Terima kasih ya Bu Jangan terima kasih Jangan terima kasih Dalam satu sesi Hal pertama yang akan saya Sampaikan ketika Saya mengamati Proses coaching Antara Bu Eka Dengan Pak Jujun Yang pertama adalah Kecepatan Di sini Saya melihat Kecepatan Dalam hal Menggali informasi Orangnya Bu Eka Saya yakin Orangnya Cepat-cepat Jadi Kecepatannya Lumayan ya Jadi Untuk menggali informasi Menurut saya Dalam kecepatan Lalu yang kedua Ini coachingnya Pinter banget Coachingnya Pinter banget Ada kata-kata Memfasilitasi Segala Lalu Biar Jaman ya Di sini mungkin Mungkin Kita nanti Bertemu Dengan anak Yang Jenius ya Dimana Tingkat kepentarannya Bisa lebih kita Mungkin ini salah satu Pembelajaran juga ya Pak Jujun ya Di sini Sangat menarik juga Lalu yang tertingga Pemecahan Masalah Yang mau didapat ya Pemecahan masalah yang didapat Sudah cukup bagus Oleh Ibu Vika Jadi Ibu Vika terus Memotivasi Mendorong Memberikan Apa ya Istilahnya Jalan Jalan-jalan yang akan Dipilih oleh Pak Jujun Tapi karena Coachingnya Hanya berpaku Pada satu masalah Yang mungkin Itu memang Masalah dia itu Jadi Jalan-jalan tersebut Langsung dipilih Apa ya Tadi langsung Bikannya begini Itu sangat Membantu Coaching Itu benar Ketika Coach Memberikan Istilahnya Jalan lah ya Tapi berdasarkan Ide dan pemikiran Coaching Dan Coaching sendiri Merasa nyaman Untuk melakukan Hal tersebut Itu sudah Terjadi Prakai coaching Jadi yang saya amati Sudah cukup bagus Dengan Kasus yang Cukup rumit Seperti ini Jadi saya Memberikan Ambulus Pada kalian Berdua Untuk Praktek Coaching Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Kelompok Kedua Yaitu PP dari 27 Akan Melakukan Praktek Coach Tentang Kasus 2 ini Dimana Yang menjadi Coach Coachnya Adalah Bu Ana Pak Jun Pak Jun Pak Jun Pak Bapak Jun Adi Abdillah Kemudian Yang menjadi Coachnya Bu Ana Dan Pengamatnya Saya sendiri Nah disini Kasusnya Adalah Murid yang mengikuti Lesburu Tersebut Mendapatkan Nilai yang Lebih baik Dari Murid Tersebut Bagaimanakah Cara Anda Menanggapi Hal ini Silahkan Untuk Bu Ana Dan Pak Jun Adi Abdillah Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Pak Ya Pak Udah lagi Ngatakan Pak Pak Lagi nyantai Bagaimana Lagi Istirahat Ada apa Ini Ini Pak Mau Nanggap 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 Boleh Ini Kayaknya Penting Banget Ada apa Sih Bagaimana Pak Saya Bagaimana Tapi Apa Bagaimana Saya Saya Bagaimana Saya Bagaimana Bagaimana Saya Saya Janji Bagaimana Siapa Siapa Ya Janji Janji Kamu Relak Serius Benar Kalau Bapak Janji Saya Cinta Ini Siapa Pak Satu Alam Sel Pasal Di Kelas Itu Apalagi Mas Pelajaran WK Itu Ya Kenapa Itu Masalahnya Jadi Kalau Mas Majat Dia Majat Majat Teruskan Nanti Beritah Pertanyaan Ini Pertanyaan Semua Bisa Jawab Pak Terus Saya Tidak Bisa Salah Emang Kenapa Itu Emang Tidak 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 Terus Kira Kira Apa Yang Bapak Bantu Terus Kira Kira Dari Diskursi Kita Hari Ini Kamu Itu Pengen Gimana Apa Yang Kamu Inginkan Karaman Pas step Hal Kira . Sak Para Pak Tidak Tidak Dia Ap Dari Ada Tidak Tidak kan tadi perasaan kamu katanya kesel iya pak coba kamu ceritakan ke bapak juga kenapa bisa selain tadi kan katanya gak ikut elet terus terus kok kamu nilainya bisa jelek kayak gitu, emang kira-kira penyebabnya selain itu apalagi tuh ya sebenarnya selama itu udah gelap sih gue enak mau pulangan saya lupa pak tapi pas gue yang kau pulangan iya iya saya mulai pulangan saya gak usah belajar sih pak iya berarti kan kamu gak belajar intinya seperti itu bukan tidak adil ya nah terus kamu ada ada rencana gak mau bagaimana supaya nanti kamu itu nyaman dengan pelajaran gua eka gitu iya saya sih sebenarnya dia kali arat kata ternyata ternyata kata sehingga tetapi ternyata 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 dia juga gak apa-apa tapi ya mama sayang pak iya nah terus apa yang akan kamu lakukan dengan masalah kamu biar kamu nyaman gitu ya gimana pak ya kayaknya sih saya bilang ke mama sayang kayaknya sayang-sayang masyarakat saya masyarakat saya jawab masyarakat wk masyarakat susah pak gak kayaknya pelajarannya cuma pelajaran ruang kamu tanya mati kan harus berulang-ulang saya gak paham belajar sendiri pun gak ngerti jadi bagusnya saya apa kamu aja ya mama saya ya 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 tapi saya kok ya itu ide bagus kamu ceritakan aja sama mama kamu gitu ya itu idenya sebenarnya sudah bagus kamu cerita bahwa nanti kamu itu apa namanya kalau gak ikut ales kamu nanti ketinggalan pelajaran wk itu sudah bagus nah terus ada rencana lain gak buat menyelesaikan masalah kamu ini yang merasa kurang nyaman gitu jadi saya juga sebenarnya yang bikin saya kesal itu emak wk bukan karena masalah nilai saya jelek aja pak iya iya itu kan jelek itu kan karena kamu itu ketinggalan pelajaran iya pak jadi kan mungkin kamu ada rencana selain kamu ngomong ke mama kamu kamu juga kan mungkin ada rencana yang lain dimana untuk untuk supaya tidak tersinggal pelajaran bu eka gitu itu kira-kira itu kan pernah sih saya lihat tuh teman saya sama dia juga gak ales tuh saya tanya kenapa sih kamu gak ales bisa maksudnya nilainya gak jika-jika aman gitu lah yang saya gitu masih ada nilainya masih ada amannya enggak tolong aduh saya malu pak jujur apa-apa mas saya pasakannya apa-apa apa lihat-lihat di youtube gitu video menjelaskan soal-awak lainnya gitu iya itu udah bagus kamu tau udah udah kamu lakukan apa belum itu belum lupa abis mahal sudah cuma melihat layaran ruang gitu tapi kalau nanti saya jangan lupa sama saya terus tetap enggak diirin paling malah-mah saya cuman tuh kalau nanti saya itu iya berarti kalau boleh Bapak simpulkan kamu itu kenapa kamu tidak nyaman di kelas Bu Eka karena kamu gak ikut ales itu satu ya kemudian yang kedua karena nilai kamu itu kurang bagus atau jelek kamu merasa kok ada yang gak adil gitu dari Bu Eka tentang saya gak elesko saya nilainya jelek padahal memang kamu itu sebenarnya memang ketinggalan pelajaran gitu kan iya pak berarti kamu sudah tahu kan penyebabnya kenapa kamu kurang nyaman ya berarti kamu sudah tahu yang tadi dibilangin nah terus nanti nanti yang rencana kamu itu kapan akan kamu lakukan tuh ngomong ke mama kamu terus kamu apa tadi mau lihat YouTube untuk materi pelajaran ataupun mau ke teman iya gimana tuh tapi pak saya mau nanya lagi ini ya saya pengennya cepat-cepat tapi sebelum itu kalau saya sama mama saya balik-balik nanti hasilnya gimana pak ya apa coba saya dicoba aja dulu pak ya ya iyalah kan belum dicoba jadi nanti kan kamu juga kira-kira yang membuat kamu oh ini saya kan punya masalah nih anda punya masalah nih nah itu biar nanti masalahnya itu selesai biar masalahnya bahwa itu sekarang jadi nyaman lagi kira-kira nanti harus bagaimana tadi kan sudah di rencanakan begitu jangan belum apa-apa udah gimana ininya coba aja dulu ceritakan ya pak ya ya pak ya semangat pak ya semangat pak ya semangat pak ya harus semangat ya 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 oke 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 pak jadi nanti saya bakal coba mungkin sekarang nih buang dari sekolah saya coba ngomong sama mama saya tapi kalau memang nanti nggak di asesnya juga nggak dibolehin ya mungkin lihat-lihat youtube lah ya ya sehari ya 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 kursi ya 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 Kemarin kemarin saya pusing banget, ternyata setelah ngomong sama Bapak, oh masalahnya ada di diri saya Pak Tapi saya beli pahirnya malah ke Bu Enka, aduh maaf ya Bu Enka ya, aduh ini masalah saya, sayangnya yang maus Sedara kan kamu sudah tahu, sudah sadar penyebabnya, nah terus hambatan-hambatannya itu sebenarnya kan kamu tadi, kan itu hambatan kamu juga Dari pembicaraan kamu, oh aku nanti gimana kalau ngomong sama Maman yang tidak sesuai bangga ya, nah itu kan hambatan sebenarnya Belum dicoba kok sudah menyerah, ya Ya Pak, makasih Pak ya Mudah-mudahan, nanti kamu, Mak, sebelum-sebelum ditutup, itu nanti kamu akan melakukan apa yang akan kamu lakukan tadi ya, satu ngomong kepada Pak Iya Pak, iya Pak, saya ngomong saya berusaha Kira-kira ada yang dilibatkan nggak, mungkin kamu mau ngajak teman kamu, atau gimana Tidak apaan, saya sendiri dulu deh Pak, nanti kalau yang nonton Youtube, nanti saya mau berangkat teman saya, nebeng Iya, ya Ya, ya mudah-mudahan ya Neya, nanti apa yang kamu rencanakan bisa dilaksanakan dengan baik Kamu berkomitmen untuk melakukan apa yang kamu rencanakan, terus Ya Pak, ya Pak, terima kasih Setelah nanti, setelah dilaksanakan, mudah-mudahan nanti dengan pelajaran Bua Eka, merasa nyaman lagi Merasa nyaman lagi, nggak minder lagi Terima kasih Pak, iya iya Makasih Pak, anu Pak, anu Pak, anu Pak, anu Pak, anu Pak, sampai Pak ya, udah masuk, udah bel, makasih Pak ya Assalamualaikum Assalamualaikum Baik, Eka dengan Pak Judd ini, ya Saya disini sebagai pengaman Oke, saya disini sebagai pengaman Dari Bapak Ibu, yang telah mau ngantai coachnya Nah, tadi dari Pak Juddnya, itu sudah berantusias ya Memancing, mancing untuk Bu Ane ini menyampaikan tujuan dari coachingnya Kemudian, ada identifikasinya juga Ini pertanyaannya juga bersifat terbuka Kemudian, mampu mengeksplorasi juga Kemudian, rencana aksi yang akan Bu Ane lakukan Ke depannya terkait dengan kasus yang dihadapinya Yaitu kasus dengan Bu Eka ini Kemudian, Bu Ane juga sudah memberikan Rencana-rencana aksi yang akan dilakukannya Seperti tadi, akan berusaha kelas Berkomunikasi dengan Ibunya Untuk dapat izin mengikuti list Dari Bu Ane Atau jika tidak mendapatkan izin, Bu Ane ini akan Berusaha mencari sumber belajar untuk belajar Pian Youtube Kemudian, disini ada tanggung jawabnya Yaitu tanggung jawabnya yang tadi Tanggung jawabnya dalam mengambil komitmen Mengambil komitmennya secara mandiri disini Namun tadi sempat keceposannya dari Pak Jun Itu sempat memberikan tanggapan Jadi semacam kayak mentoing lagi Tadi Pak Jun sempat ada perkataan bahwa Ya sebaiknya seperti ini gitu Ya nanti komunikasikan saja dengan orang tuanya Itu hampir memberikan Hampir keceposan untuk memberikan saran kepada Bu Ane disini Padahal Pak Jun disini sebagai gurunya Sebagai coachnya itu Hanya memberikan umpan baik saja Jadi memberikan saran seharusnya Namun disini Praktek coachnya disini sudah baik Sudah sangat baik Di dalam metode kirtanya Sudah dilaksanakan dengan baik Di mana tujuannya Menyampaikan tujuan Kemudian menjadi identifikasi Sudah dilakukan pertanyaan Pemancingnya Kemudian dijawab jualan Bu Ane Dengan eksplorasi Bu Ane disini Responnya dengan rancang Kemudian potensinya juga ada Alternatif-alternatif Solusi-solusi Untuk mengatasi permasalahan ini juga ada Kemudian ada rencana aksi dari Bu Ane sendiri Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya Dan tanggung jawabnya pun ada Itu sekian dari saya sebagai pengamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wabarakatuh Um & untuk saat ini Perompok 2 PP20 akan melaksanakan Praktek Beijing Dengan menggunakan kasus yang cerita Yaitu seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru Guru tersebut membuka les pripat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les pripat tersebut Kecuali murid tersebut Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les pripatnya Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut Bagaimana cara anda menanggapi hal ini? Nah untuk praktek coaching hari ini Pak Jun punten mic Ini baru dinyalakan Lupa Nah untuk praktek coaching pada kasus 2 ini Yang berperan coach adalah Bu Anne Ya Dan untuk kuci diperankan oleh Bu Spadila Kami persilahkan Mulai dari sekarang Teman nggak? Ya Assalamualaikum warah Waalaikumsalam Mak, ada apa nak mau ke sini? Baru sedang sibid Alhamdulillah, aku lagi duduk aja di kantor Sini, ayo tamperin, ayo tamperin, ada apa nak? Iya bu, saya cerita bu Iya, mau cerita apa saya? Jadi begini bu, saya itu merasa ada perlakuan tidak ada lagi Oh, mau begitu? Kalau bisa, coba cerita Iya bu, nilai saya itu selalu jelek bu dibandingkan dengan teman saya Iya, iya Saya tidak ikut tes bu di bu Eka Oh Nah ibu kan tau sendiri, saya buat jajan aja pas-pasan Iya, iya Wah, saya dateng ke sekolah saja, jangan menganggap ibu Iya, iya Itu kan karena pakai sepeda motor bu Hmm, paham, ibu paham Terus, bagaimana? Saya tidak ikut tes bu di bu Eka Terus, nilai saya itu selalu ada bu Selalu kecil dibandingkan dengan teman-teman yang lain Oh, gitu Nyalah kamu, nilai pantas didi pelajaran bu Eka Iya bu, nilai saya itu Kemarin, saya berlukan pembateriannya 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 Latiabel Terus, nilai saya itu Tidak ada nilai dari bu Eka Jangan lakukan Bu Sedangkan Nilai yang lain Itu di atas 70 semua bu Jadi, kamu ini mau curhat Ibu ya Masalah bu Eka Iya bu, saya mau curhat Nah Tapi kamu sudah cerita nih semua ya Mulai dari jalan kaki Itu kamu kalau jalan kaki dari rumah ke sekolah berapa menit? Saya jalan kaki dari rumah ke sekolah itu 45 menit bu Cuma kaki dari rumah ke sekolah itu Cuma kaki dari rumah ke sekolah itu Cuma kaki dari rumah ke sekolah itu Waktunya sempit Sehingga bu Eka Cuma kaki dari rumah ke sekolah itu Menyarankan kita semua untuk less Dan Iya bu Iya bu Waktunya sempit Kalau Kalau matang mati itu kan Susah ya Maksudnya Gak bisa saling Tapi Emang itu Anjuran Bu Eka itu Bagus ya Terus Kamu Yang gak less itu Karena kamu punya kebarangan ya Iya Bu Iya bu Saya gak ikut less di Bu Eka itu Karena saya tidak sanggup untuk bayarnya Padahal si Bu Eka sudah menyarankan saya Untuk bikin kecil Jadi bayarnya bisa setiap kali pertemuan Tapi Saya sudah bilang ke orang tua saya bu Untuk ikutnya Tapi orang tua saya tidak sanggup bu Untuk membiayainya Dengan alasan Buat bekal saya aja Orang tua saya harus susah payah Mada ada bu Apa lagi buat less Kalau Misalnya Nih Coba kamu pikirkan Kira-kira Supaya Kira-kira Supaya Kira-kira kamu bagus Tanpa less Kira-kira ada gak cara lain Ada bu Coba 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 Iya bu Saya Kira-kira Mencari Buku 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 Tentang apa itu Iya Mereka menyampaikan bahwa Mereka menyampaikan bahwa Mereka menyampaikan bahwa Mereka yang disampaikan oleh Bu Eka Mereka Yaitu tentang penyelesaian Dari sistem persamaan Nah dari pembicaraan yang tadi kamu ukamkan ke ibu tentang teman-teman kamu yang baik-baik ya suka berjelasin ya Lalu permasalahan kamu tentang yang gak les karena tidak sambung biayanya Menurut kamu kira-kira ada solusi gak? Selain harus mengikuti, berdasarkan pembicaraan kamu yang tadi bilang ke ibu Coba apa? Pikirin Coba Kira-kira bisa dapat penjelasan yang gratis tanpa bayar Coba Tadi kamu gak mau? Mau ke ibu? Ibu gak berdekat ke diri-iri Coba gimana? Bungkapin ke ibu Pertama saya juga ada dengan mencari sumber bacaan ya ibu Baik-baik itu Haa ya Tep-tep Tadi di tempat saya Ya Ibu Sangat bangga ya Kamu sudah bisa menemukan solusi atas semua permasalahan kamu ya Ternyata solusi itu banyak ya Ibu nyonya sampai kaget ternyata kakakku punya pemikiran yang berbeda Dari permasalahan kamu Kira-kira kamu akan mulai memerjakan hal itu apa nih? Coba kita tahu nih kapan lah ya? Hmm Saya pulang sekolah ini ibu Nanti semua mes ya Apa tempat teman saya Berumahnya aku Untuk Iya Cinta Materi Yang dipelajari oleh Anu Kedika Lesti Bueka Ibu Sambil bawa ini Sambil merujak Itu Biar Gak terlalu tegang Belajarnya Sambil main Gitu Ya bagus ya Ibu salut nih Emang kamu ya Nah sekarang Kira-kira Teman kamu itu kan sangat-sangat membantu kamu ya Ada lagi gak yang bisa Atau teman kamu lain yang bisa lakukan Siapa tadi? Siapa aja teman-teman kamu itu tadi? Ada Tadi kan saya dengan Anu ya bu ya Biar 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 Siapa lagi Tapi kalau Anunya sibuk Berarti Saya Kalau datang ke rumahnya Hennie Oh Ke Hennie Bisa tuh Berarti berdua Kira-kira ada lagi gak Yang bisa patut kamu Berarti Saya Tanya bu Ke Eka Kodri Nah Ya pas Enpai Kalau gak salah Dia suka-suka Di perusahaan Dia tuh Ambil 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 Ya Padahal sulit juga Bu Ditemuinya Tanya juga Buka teman-teman Yang lain Bu Itu saya Tanya Junaed Bu Buka teman-teman Buka teman-teman Yang lain Iya Bagus ya Saya Ibu itu Cunggu Senang Tanya Kamu punya teman-teman Yang baik Yang bisa Membantu Kamu Untuk Menyelesaikan Permasalahan Kamu Gimana Perasaan Kamu Setelah Menemukan Solusi Ini Saya Senang Bu Saya Juga Bu Akan Menemui Bu Eka Bu Untuk Menemukan Ia Permasalahan Saya Bu Ia Ibu Eka Punya Solusi Bu Terhadap Permasalahan Saya Ini Ia Itu Bagus Jadi Selain Solusi Kamu Tetap Tangan Kamu Untuk Pelajaran Bu Eka Tetap Harus Ada Komunikasi Yang Baik Kalau Ada Permasalahan Itu Sangat Sangat Baik Kamu Punya Inisiatif Seperti Itu Itu Harus Segera Dilakukan Berkomunikasi Dengan Bu Eka Kapan Kamu Mulai Ngomong Dengan Bu Eka Iya Bu Hari Ini Bu Eka Sudah Masuk Berarti Besok Di jam Kirahan Saya Ngomong Bu Iya Bagus Ya Mudah Mudah Kamu Bisa Apa Ya Mendapatkan Jawaban Yang Balang Sesejah Dari mereka Tapi Kalaupun Nanti Memang Ada Habatan Yang Nanti Akan Kamu Temui Kamu Bisa Demen Ibu Lagi Kita Ngobrol Lagi Ya Karena Kan Kermasalahan Ini Gak Langsung Selesai Atau Nanti Kamu Ada Pemasalahan Dengan Bu Eka Atau Apa Kamu Bisa Mengobrol Lagi Dengan Ibu Mudah-mudahan Ibu Mendengarkan Haksil Ya Haksil Haksil Yang Anda Kamu Lakukan Beberapa Tadi Yang Teman Dengan Eka Cerita Lagi Ibu Ya Ibu Aksil Apa Berasih 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 Kamu jangan sedih Lagi Sekarang Kamu harus Semangat Melakukan Hal-hal Yang Akan Dilaksanakan Nanti Harus Jangan Kakut Jangan Jangan Semangat Pokoknya Semangat Kalau Ada Apa Kamu Bisa Cukup Lagi Oke Iya Bu Saya Semangat Dan Saya Juga Akan Merealisasikan Akan Berupaya Untuk Mengatasi Permasalahan Ini Nah Gitu Saya Hervat 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 Tentang Mandiri Tentang Jawab Pokoknya Ibu Bangka Punya Murid Kayak Kamu Sudah Sekarang Coba Masuk Kamu Masuk Masuk Mudah Mudah Kamu 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 Sama Untuk Coach Untuk Coach Sudah Cukup Bagus Bu Ana Sudah Memerankan Sebagai Coach Dengan Menjadi Pendengar Yang Aktif Kemudian Komunikasi Asertif Sudah Berjalan Dan Bu Ana Sebagai Coach Sudah Masuk Ke Dunia Coach Sudah Sudah Masuk Terbuka Terbuka Dengan Bahasa Tubuh Dengan Bahasa Yang Seperti Itu Kemudian Yang Akan Saya Komentari Selanjutnya Adalah Untuk Tujuan Tadi Mungkin Bu Ana Tidak Secara Langsung Tidak Tidak Menanyakan Apa Keinginan Coach Dari Diskusi Hari Ini Tadi Saya Tidak Mendengar Tujuan Yang Ingin Dicapai Oleh Coach Jadi Poin Keberhasilannya Itu Apa Yang Ingin Dicapai Oleh Coach Nah Itu Tentang Tujuan Kemudian Untuk Identifikasi Juga Sudah Sangat Bagus Sudah Sangat Tereksplor Pertanyaan Terbuka Pertanyaan Tertutup Eksplorasi Pemahaman Masalah Si Si Maaf Si Coach Kemudian Juga Udah Fokus Pada Masalahnya Kemudian Bisa Menstimulus Merangsang Coach Juga Untuk Menentukan Atau Untuk Menentukan Pilihan Aksi Atau Solusi Yang Akan Dilakukan Itu Sudah Sangat Bagus Juga Reflectif Dan Si Coach Sudah Ter Ter Stimulus Sudah Responnya Bagus Dan Mengeluarkan Semua Isi Hatinya Dari Identifikasi Sudah Sangat Bagus Sekali Kemudian Juga Rencana Aksi Disitu Sudah Sudah Ada Sudah Tercakup Mencari Mencari Sumber Bacaan Kemudian Nonton Youtube Kemudian Akan Dan Yang Terakhir Juga Untuk Tanggung Jawab Coach Juga Sudah Sudah Untuk Menstimulus Menstimulus Coach Untuk Melakukan Rencana Aksi Yang Sudah Direncanakan Jadi Akan Melibatkan Teman-temannya Yang Ikut Les Itu Sebenarnya Sudah Berkomitmen Sudah Berkomitmen Akan Melakukan Aksi Yang Akan Dilakukan Oleh Coach Dan Secara Keseluruhan Praktik Coaching Dari Bu Anes Sebagai Coach Dan Bu Bika Sebagai Coach Menurut Saya Sangat Bagus Sekali Tinggal Hanya Itu Satu Poin Untuk Tujuan Tujuan Tadi Tidak Langsung Tersurat Tidak Langsung Tersurat Kalau Tersirat Ya Ada Tapi Secara Keseluruhan Sangat Bagus Terima Kasih Terima Kasih Pak Jujun Atas Pengamatannya Yang Sangat Luar Biasa Ya Karena Jujun Aja Pasti Banyak Perkurangan Dari Saya Atau Dari Kami Terima Kasih Pak Jujun Kasih Terima kasih.